KAMIS PAGI 17 OKTOBER Kamis pagi 17 Oktober sebelum IDF melakukan penyerangan kerafah yang menewaskan pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu beserta beberapa staf negara dilaporkan telah menerima persenjataan dari Amerika berupa sistem pertahanan udara THAAD dan meninjau lokasi penempatan peralatan tersebut. Sistem tersebut didatangkan bersama puluhan tentara Amerika yang rencananya akan turut ditempatkan di lokasi untuk menjadi operator. Sistem pertahanan udara ini disebut akan menggantikan radar yang sebelumnya terkonfirmasi telah diledakkan oleh rudal hipersonik Iran. Disebutkan pula bahwa sistem terbaru yang dihadirkan telah dimodifikasi secara spesifik untuk menghalau dan menghancurkan rudal balistik baik dari jarak dekat menengah ataupun jarak jauh pada momen rudal tersebut memasuki wilayah udara Israel. Sayangnya sistem ini belum mampu untuk menangkal rudal hipersonik atau rudal jelajah yang lebih canggih. Selain itu, pesawat nir awak Iran dapat menghabiskan baterai sebelum rudal menyeram. Saya tidak menemukan sebuah contohnya tersebut dengan kini yang penting dengan Israel dan Amerika. Ini adalah sebuah contohnya seperti bagian Amerika yang tersebut untuk kebutuhan dan kean-kecara. Mereka melakukan ini beberapa cara lain, tapi saya tidak menemukan sebuah contohnya tersebut dari apa yang kita lihat sekarang. Dan ini adalah a testempat untuk perbindahkan hubungan dan kecaraan Amerika yang berbindah tersebut, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati